Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiarsa, pada kesempatan ini Saya Bang Elgi akan melanjutkan si Kelingking bagian ke-8 Dengan judul Hewan Penabuh Gamelan Selamat mendengarkan Seekor kuda duduk termenung di kandangnya Dulu ia seekor kuda balap yang amat cepat larinya Selalu menang dalam balapan hingga tuannya mendapat banyak hadiah Tapi sekarang kuda itu sudah tua larinya sudah lambat dan selalu kalah dalam balapan Karena itu ia akan dijadikan kuda beban Alangkah sedih hatinya ia enggan bila harus menarik kereta atau pedati Karena itu pagi-pagi selagi tuannya belum bangun Ia keluar dari kandangnya lalu pergi mengembara Ia ingin hidup bebas Di tengah jalan ia bertemu dengan seekor anjing yang sedang luntang lantung Kuda bertanya Hei sahabat, mengapa engkau tanpa bingung Lari kesana kemari tanpa tujuan Anjing menjawab Hatiku sedang susah Aku diusir oleh tuanku Semalam rumah tuanku kemasukan pencuri Hanya karena aku mengantuk dan tertidur sepanjang malam Jangan bersedih sahabat Kata kuda itu ramah Mari kita pergi mengembara bersama Maka pergilah mereka berdua berjalan beriring Kuda di depan Anjing di belakang Ketika melalui sebuah kampung Mereka melihat seekor kucing yang lagi duduk Dengan kepala tunduk di depan pintu rumah Ternyata sedang menangis Kuda mendekat Lalu bertanya Mengapa engkau menitikan air mata kawan Memang hatiku lagi sedih Sahabat kucing Dulu ketika aku masih muda Aku tangka sekali mengejar tikus Sekarang aku sudah tua Kurang gesit menangkap tikus Karena itu besok Aku akan dibuang oleh tuanku ke sungai Jangan menyerah kepada nasib Kuda menghibur Dan anjing pun mengajak kucing itu Ikut pergi mengembara Kucing itu pun bangkit Menggeliat Lalu berjalan mengiringi kuda dan anjing Menjelang senjak Mereka bersuah dengan seekor ayam jantan Hei ayam jantan Mengapa engkau masih berkeliaran Tanya kuda Hatiku bingung Ujar ayam jantan Besok aku akan disembelih Karena dianggap oleh tuanku Sudah tidak berguna lagi Dulu aku ayam sabung Yang selalu menang bila bertarung Tapi sekarang sering kalah Kalau engkau mau ikutilah kami Pergi mengembara Kuda mengajak Kemana Tanya ayam jantan Mengembara mencari penghidupan Ke negeri lain Jawab kuda Kita berempat Dapat membentuk Rombongan penabuh gamelan Keempat Binatang itu bermusyawarah sebentar Akhirnya ditetapkanlah Bahwa kuda akan bermain Gendang Anjing Gending Kucing Kenong Dan ayam jantan Gong Maka berangkatlah mereka Melanjutkan perjalanan Hari sudah malam Ketika mereka tiba di tengah hutan Diputuskanlah Dan mencari tempat yang cukup hangat Untuk beristirahat Tiba-tiba tampaklah Kelap-kelip sinar dari kejauhan Ketika didekati Ternyata sebuah gubuk Binatang berempat itu mendekat Dari luar mereka mendengar Suara orang-orang Yang sedang berunding Dirapatkannya Telinga pada dingding gubuk itu Ternyata orang-orang itu Sedang mengatur siasat Tidak merampok rumah-rumah Orang desa di tepi hutan Pastilah gubuk itu Tempat persembunyian perampok Keempat binatang itu Segera bertindak Tidak mengusir perampok tersebut Mula-mula kuda berdiri tegak Di depan jendela Anjing naik ke punggung kuda Kucing pun meloncat Ke punggung anjing Dan terakhir Ayam jantan bertengger Di punggung kucing Tiba-tiba Kuda mengibaskan ekornya Sebagai suatu abak-abak Maka keempat binatang itu Serempak Berteriak sekeras-kerasnya Kuda meringkik Anjing menggonggong Kucing mengeong Dan ayam jantan berkokok Para perampok Di dalam gubuk terkejut Saat itu juga Kaki depan kuda Menyepak Daun jendela Sekuat tenaga Para perampok Mengira Sepesukan prajurit Telah mengepung Tempat persembunyian itu Tidak menangkap mereka Orang-orang jahat itu Segera keluar dari gubuk Dan lari Tunggang langgang Menyelamatkan diri Keempat hewan itu Tersenyum lega Mereka pun segera Masuk ke dalam gubuk Dan betapa Gembiranya di situ Karena selain Menemukan tempat Untuk beristirahat Juga makanan Dan minuman Yang ditinggalkan Para perampok Setelah makan Dan minum Sepuas-puasnya Mereka pun tidur Kucing Di dekat Perapian dapur Anjing Di dekat Bale-bale Ayam jantan Di atas lemari Dan kuda Di dekat pintu Pelita Dipadamkan Syahdan Para perampok Setelah lari Pontang panting Akhirnya berkumpul Di bawah Pohon dada Kepala perampok Bertanya Mengapa Prajurit-prajurit Tadi Tidak mengejar kita Salah seorang Kawannya Yang bercambang Lebat Menjawab Sebenarnya Aku tadi Tidak melihat Prajurit Seorang pun Barangkali Karena kita Terlalu takut Saja Kawan-kawannya Tersenyum Malu Nah Marilah kita Sekarang Kembali ke Gubuk kita Perintah Kepala Perampok Mereka pun Berjalan kembali Menuju ke Gubuk Persembunyian Setelah Tiba Di dekat Gubuk Mereka Berhenti Mengapa Pelitanya Padam Tanya Kepala Perampok Kawan-kawannya Diam Tak ada Yang Menyahut Kepala Perampok Segera Memberi Perintah Kepada Kawannya Yang Bercambang Lebat Hei Cambang Kamu Terkenal Poling Berani Bukan Karena Itu Kamu Harus Mendahului Masuk Kedalam Gubuk Nyalakan Pelita Dan Lihat Apa Yang Sudah Terjadi Dalam Gubuk Si Cambang Malu Jika 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 Menolak Dengan Mengendap Ia Menuju Kepintu Gubuk Lalu Masuk Kedalam Tidak Terdengar Suara Apapun Langsung Ia Melangkah Kedapur Mencari Api Untuk Menyalakan Pelita Tanpa Olehnya Dua Putik Bara Api Ia Mengambil Sebilah Kayu Api Dan Sambil Menghembus Putik Putik Api Dicucukannya Bilah Kayunya Ternyata Kedua Putik Api Itu Mata Si Kucing Ia Sudah Terbangun Waktu Penjahat Itu Masuk Lalu Diam Mengawaskan Gerak Geriknya Betapa Kagetnya Perampok Itu Ia Menjerit Sekuat Kuatnya Karena Mukanya Kena Cakar Kucing Ia Segera Tidak Lari Keluar Di Dekat Bale Bale Kakinya Menginjak Ekor Si Anjing Karena Terkejut Anjing Itu Tersentak Bangun Lalu Digitnya Paha Penjahat Itu Meraung Lah Si Cambang Kesakitan Ayam Jantan Yang Sudah Terbangun Pun Segera Menyerang Dipatuk Hidung Perampok Mengaduh Perampok Itu Sambil Berlari Menuju Pintu Tapi Kuda Sudah Siap Menunggu Kaki Belakang Kuda Menyepak Dada Penjahat Si Cambang Terhuyung Lalu Lari Terbirit Kepala Penjahat Dan Kawan Kawannya Sudah Lari Lebih Dulu Mereka Mengirasi Jambang Meraung Karena Dipukuli Para Penangkapnya Ada Pun Kuda Anjing Kucing Dan Ayam Jantan Tidur Lagi Dengan Polasnya Esok Harinya Mereka Meneruskan Perjalanan Tujuan Mereka Terlaksana Berkat Kepandaian Memainkan Gamelan Mereka Mendapat Banyak Penghasilan Berkat Kerjasama Dan Kesetiaan Mereka Menikmati Hidup Makmur Dan Sejahtera Tamat Pemiersa Cerita Hewan Penabuh Gamelan Dicukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Aksel